Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Pemirsa, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang kisah terbunuhnya Anusapati oleh Putra Ken Arok di lokasi Sabung Ayam Anusapati atau disebut Panji Anusapati adalah Raja Kedua Kerajaan Tumapel atau kemudian terkenal dengan nama Singasari bergelar Batara Anusapati yang memerintah pada tahun 1227 sampai tahun 1248 ini versi Nagara Kertagama Menurut para raton, Anusapati adalah putra pasangan Tunggul Ametung dan Ken Dedes ayahnya dibunuh oleh Ken Arok sewaktu dirinya masih berada dalam kandungan Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes dan mengambil alih jabatan Tunggul Ametung sebagai Akwu Tumapel kemudian pada tahun 1222 Ken Arok mengumumkan berdirinya Kerajaan Tumapel Ia bahkan berhasil meruntuhkan Kerajaan Kadiri di bawah pemerintahan Kertajaya ketika Ken Arok mengangkat Mahisa Wong Ateleng sebagai penguasa kediri hal ini menyebabkan Anusapati merasa heran pada sikap Ken Arok padahal ia adalah putra tertua Ken Arok ia juga merasa kurang disayangi oleh Ken Arok dibanding saudara-saudaranya yang lain setelah mendesak ibunya Ken Dedes akhirnya ia pun mengetahui bahwa sesungguhnya ia merupakan anak kandung Tunggul Ametung yang mati dibunuh Ken Arok Anusapati juga berhasil mendapatkan keris buatan empu gandring yang dulu digunakan Ken Arok untuk membunuh ayahnya dengan menggunakan keris itu pembantu Anusapati yang berasal dari desa Batil berhasil membunuh Ken Arok saat sedang makan malam pada tahun Saka 1168 atau tahun 1247 Masehi Anusapati ganti membunuh pembantunya tersebut untuk menghilangkan jejak kepada semua orang ia mengumumkan bahwa pembantunya telah gila dan mengamuk hingga menewaskan raja sepeninggal Ken Arok, Anusapati naik tahta pada tahun Saka 1170 atau tahun 1248 Masehi pemerintahannya dilanda kegelisahan karena cemas akan ancaman balas dendam anak-anak Ken Arok puri tempat tinggal Anusapati pun diberi pengawalan ketat bahkan dikelilingi oleh parit dalam meskipun demikian Panji Tojaya Putra Ken Arok dari selir bernama Ken Umang tidak kekurangan akal suatu hari ia mengajak Anusapati keluar mengadu ayam Anusapati menurut tanpa curiga karena hal itu memang menjadi kegemarannya saat Anusapati asyik menyaksikan ayam bertarung tiba-tiba Tojaya menusuknya dengan menggunakan keris empu gandring Anusapati pun tewas seketika peristiwa itu terjadi pada tahun Saka 1171 atau tahun 1249 Masehi ikuti terus kisah-kisah dari kami yang terpercaya dari berbagai sumber dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya agar anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel youtube kisah para leluhur nusantara ini mengupload video kisah leluhur nusantara yang terbaru artikel ini telah diterbitkan di halaman sindonyus.com oleh Nanang Sobirin dengan judul kisah terbunuhnya Anusapati oleh putra Ken Arok di lokasi sabung ayam Terima kasih telah menonton!